Ya, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum tetapkan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 192.800.000 orang. Jumlah TPS pun ditambah untuk mengakomodir penambahan jumlah ini. Setelah kita lakukan itu, maka masih harus dilayani sebanyak 829 TPS itu. Ya, terpaksa semua harus bekerja keras, bekerja bersama-sama untuk bisa memenuhi pelayanan terhadap pemilih. Karena ini hak konstitusional. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi logistik pemilu juga kami minta kerelaannya gitu ya, kesanggupannya, kekuatannya harus dikerahkan semua agar bisa diproduksi dan didistribusi tepat waktu.